Halo, jumpa lagi di Youtube channel aku dari Riko Nah, kali ini aku mau memperkenalkan game Genshin Impact Dan apa-apa aja yang perlu dikerjakan untuk para newbie atau player baru Nah, pertama kita akan buka launcher Genshin Impact Seperti ini, kalian tinggal klik Mi disini MiHoYo ini Terus, kalian tinggal daftar sekarang Daftar sekarang, lalu klik, nah daftar username Kenapa harus pakai MiHoYo akun? Supaya kalian bisa dengan cepat untuk login ke dalam game Kalian juga bisa dari Facebook, dari Google, terserah kalian Tapi kalau mau data polos akun, itu pakai MiHoYo akun Oke, disini aku buat contohnya Oke Nah, ini udah jadi akun ya Oke, setuju Lalu ini server, kalian mau pilih yang mana terserah Untuk server yang mana aja MiHoYo menggunakan koneksi yang sangat bagus Sehingga tidak ada lag sama sekali Jadi kalian bebas pilih yang mana Aku pilih Asia, karena kita di Asia Oke Nah, ini masuk ke dalam Nah, untuk pertama bermain Kita akan dikenalkan story mode-nya Ini gak bisa di skip Jadi kita tunggu aja Oke, sekarang kita memilih karakter Kalian mau cewek atau cowok Tapi nanti jelas kalian akan menjadi adik dari yang Kalian gak pilih gitu Jadi kalian merupakan Adiknya Yang kalian tidak pilih Berarti ya Jadi aku disini Karena aku pecinta wanita Aku pilih cewek Terus aku buat namanya Mimi Mimi ya Nama karakter bisa sama Di seluruh dunia Oke, lanjut lagi story mode-nya lagi Terima kasih telah menonton Oke, disinilah Mulai dari petualangan kita Nah, yang harus kalian lakukan adalah Tekan V Kalau diminta Ini katanya untuk menggerakkan Di komputer kita menggunakan mouse ya Lompat itu untuk spasi Kalau di handphone Kalian biasanya ada tombolnya di sebelah kanan Nah, ini kita lawan monster Gampang sekali lawannya Tinggal klik-klik aja Lawan dulu Oke, lalu kita Ini kalau seperti ini Ini ada tempat teleport Tempat kalian akan teleport Kemana saja Jadi di peta itu Bakal banyak tempat-tempat Untuk kita teleport Jadi disini gak selamanya kita jalan Tapi awal-awalnya kita harus jalan Nah, kita aktifkan dulu Kalau sudah kita aktifkan Dia bakal ada Biru gitu Sekarang kita geser sedikit Nah, kita lihat map Nah, ini Kalau sudah kita tandain Kita bisa teleport ke sini Oke, nah yang harus kalian lihat itu adalah stamina di sebelah kanan karakter Nah, kalian bisa lihat itu Ini kalau misalnya stamina kalian penuh Kalian bisa manjat Tanpa takut jatuh Tapi ada batasannya Tidak boleh terlalu tinggi Kalau misalnya nanti habis Kalian akan jatuh Nah, seperti ini Ah, tidak bisa manjat lagi Tuh Nah, kalau habis stamina Gak bisa manjat lagi Jadi stamina harus kalian atur Supaya kalian tidak jatuh Dan tidak tenggelam Di sini paling penting stamina ya Nah, kalau selanjutnya Kalau kalian jumpa di jalan Seperti ini Kalian harus ambilin aja Ambil aja Itu gunanya Untuk buat makanan Atau Healing darah kalian Waktu kehabisan darah Oke, di game ini Banyak kali story mode-nya Jadi kalian harus sabar Tapi bagi pecinta story mode Harusnya kalian Lebih senang game seperti ini sih Ini bukan game MMORPG Tapi ini game RPG Yang semuanya harus dimainkan ya Dijalankan Dan tidak langsung bertemu Dengan player lain Untuk kita bertemu itu Kita harus Level 16 adventure levelnya Ini Rank adventure ini harus Level 16 minimal Masuk ke dunia teman kalian Atau teman kalian Masuk ke dunia kalian Jadi disini aku hanya Mengajarkan gameplay-gameplay aja Supaya kalian dapat dengan mudah Membuat karakter kalian itu lebih kuat Kita awal-awal harus ikutin dulu ya Nanti kalau memang ada sesuatu yang harus Dilakukan Baru kita kerjakan nanti belakangan Nah ini patung 7 Patung yang bisa Merubah Elemen kalian Nah disini Elemen Kayu ya Elemen tumbuhan Elemen Elemen tumbuhan Dan elemen tanah Tapi sih kayak Kalau tumbuhan dibilang Enggak juga sih Ini elemen angin sih Elemen angin Jadi kalian bisa Jalani questnya Tanpa Nunggu lama-lama Lihat Oke Nah kalau kalian bingung Gimana sih tepatnya Tekan V aja Tekan V Aduh tuh Ada nampakan di layar Tekan V aja Jadi kalau kalian jumpa Kotak-kotak Atau Apapun itu Yang Mendapatkan item-item Kalian harus Kerjakan Contohnya ini Disini Wah Nah update sekarang Kita Mengembalikan Naga itu Menjadi Naga yang baik Kembali Sekarang lagi terpengaruh Roh jahat Oke ini kita Ambil Kotak ini Kalau ada kotak Seperti ini Kalian gak boleh lewatin Kalian harus ambil Cis Nah Aduh Lalu Ketempat quest Nah ini kan Di bawah ini ada Yang harus diambil Kalian ambil aja Kalau perlu Lawan monsternya Lawan aja Story mode Mari lagi Nah ini dia Naga Naga Yang sudah Tercemar Kemurniannya Kalau kalian berusun Kalian bisa dapat Karakter ini ya Jadi nanti Aku ajarin juga Cara re-roll Seawal-awal Bagi Teman-teman Yang baru bermain Nah ini Ini adalah Air mata Si naga Yang tidak Yang tidak Murni Ya Ini nanti Kalian akan Dijelaskan Itu apa Tapi aku kasih Kelunya Sekarang Nah ini si amber Dia yang Sangat berguna Untuk Melawan Boss Dari jarak jauh Dan dia adalah Elemen api Dia memiliki Kekuatan elemen api Nah namanya amber Nah aku senangnya Disini Aku bisa Ketawa-ketawa Sendiri Melihat si paimon Nah ini Maskot ini Benda apa ya Aku buat aja Makanan darurat Dia marah dong Oke Habis ini kita akan Pakai karakter amber Gampang Tekannya Satu Atau dua Satu Atau dua Gitu ya Nah untuk Skill Tekan R Atau tahan Klik Kotak-kotak Kayak gini Harus kalian Buka ini Kalau ada Lihat Kalian harus Buka Nah disini Ada batu-batu Juga Ini kalian harus Ambil Dan ini Gak harus Dipukul Tapi kita Lihat Elemen-elemen Yang bertentangan Dengan batu ini Misalnya Udara Oh bisa Udara Nah itu dia Ada yang gak bisa Pake udara Ada yang bisa Pake elemen angin Ya macem-macem lah Bisa dipukul juga ya Tapi pake Elemen-elemen Lebih cepat Nah udah Udah diambil Lanjut lagi Kalau kalian Jumpa ini Ini kalau Kayak tupai Babi hutan Atau yang lainnya Itu jadi Daging ya Ini harus Kalian ambil Untuk bahan-bahan Makanan Nah disini Aku udah Dapet Checkpoint Teleport Itu ada Dua Udah Dua Tiga Udah ada Tiga Disini Itu Patung Sven Statue Of The Sven Elemen Anemo Udara Nah disini Aku ajarin Kombo Disini Ada api Lalu Ada udara Dia bakal Menjadi Ternasu api Jadi Demagenya Lebih Kuat Kalau bisa Kalian sendiri Temukan Sendiri Elemen Apa Dengan Apa Yang Kuat Melawan Monster Elemen Ini Kalian harus Tahu Itu Untuk Yang Raijin Baca Silahkan Lihat Di web Ada Elemen Apa Lemah Terhadap Elemen Apa Oke Lanjut Seperti tadi Apa yang kita Jumpain Kita harus Ambil Kita harus Explore Semua Map Nah Kayak gini Burung kan Burung ini Bisa kita Bunuh Juga Nanti Untuk Ambil Dagingnya Nah Ini Untuk Belajar Masak Kenapa Tadi Aku Suruh Ambil Bahan Bahan Makanan Ini Dia Gunanya Disuruh Kita Buat Chicken Mushroom Shriker Jadi Ada Bahan Yang Gak Ada Disini Ini Contohnya Oke Ini Mushroom Kita Udah Ada Tinggal Masak Kalau Kalian Gak Ada Mushroom Kalian Bisa Pecahkan Gentong Gentong Kayu Di belakang Kita Nanti Ini Disini Nah Tuh Ada Mushroom Sama Daging Sudah Ngomong Sama Lynn Kita Kasih Masakan Kita Nah Misi Memasak Sudah Selesai Terus Kalian Kesini Sebelum Masuk Kota Kalian Kesini Ini Ada Kotak Kalau Kita Mau Buka Kita Deketin Nah Gak Bisa Gak Ada Uruk F Gak 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 Disuruh Buka Jadi Caranya Itu Kita Bakar Bakar Durinya Dulu Setelah Ditunggu Berapa Saat Durinya Akan Hilang Nah Hilang Durinya Lalu Kita Buka Kotak Hahaha Tuk Apa Ini Ini Yang Kuk Bilang Tadi Kalau Untuk Burung Bisa Kita Mati Daging Jadi apa sih dapatnya? Daging Itu bahan makanan kita nanti Untuk heal-heal kita dalam pertarungan lawan boss Lawan boss, lawan monster-monster Nah ini artifact Ini harus kalian pakai Supaya menambah damage Damage kalian Nah ini udah dia pakai Kalau kalian mau ambil-ambil suara-suara Di karakter ini bisa diambil Untuk bahan-bahan youtube kalian Kalau memang mau buat youtube Ini adalah kota Moonstad Disinilah kota awal kita Jadi sedikit cerita Jadi dulunya kita itu adalah Orang pendiri dari Kota-kota ini Kita adalah pendiri dari kota Moonstad ini Kita dulu sangat kuat Dan kita dihadang sama dewa Jadilah kekuatan kita dikunci Dan dia paling gak suka sama Dewa Mungkin dewanya jahat ya kan Ada juga Persepsi orang Bahwasannya si Paimon inilah Dewa Yang menghalangi kita Sebelum ini Yang menangkap kakak kita Jadi kalian kalau mau manjat-manjat Harus memperhatikan stamina ya Staminanya yang disebelah kanan tadi Tuh kalau habis kita gak bisa manjat Tuh gak bisa manjat Nah tunggu terisi baru bisa manjat Tunggu terisi baru bisa manjat Oke Arahnya udah pas Tinggal kita manjat-manjat aja sih Oke Story mode lagi teman-teman Kita disini Baru mendapatkan pelajaran Untuk terbang Tapi belum ada simnya ya Nanti Pembuatan simnya Kalian bisa ikutin belakangan aja Karena aku disini Untuk Para newbie Nah Untuk teleport seperti ini Kalian cek di map Di markas Di kota ini ada dua Satu Dan dua Kalian harus buka ini Jadi kalau kalian mau kesini Kalian lebih dekat Kalau kalian mau kesini Ini lebih dekat kesini Jadi harus Bisa Membuka Semua tempat teleport ya Biar supaya gak capek jalannya Awal-awal Kalian harus Buka Semua Waypoint teleport Oke Nah oke Ini story mode lagi Terima kasih telah menonton Oke 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 selamat menikmati oke disini kita akan mengusir naga ini dari kota ini kita akan diberikan kemampuan untuk menembak sambil terbang ya gampang sekali ya untuk awal-awal ini sangat gampang nah ini udah terusir naganya disini naganya aneh ya di leher itu ada kayak segel sama di belakang ekornya seperti ada segel gitu jadi sebelumnya naga ini naga yang baik ya tidak pernah menyerang kota atau manusia tapi semenjak dia membantu manusia melawan roh jahat dia malah tercemar jadi tugas kita di chapter ini seperti itu kita harus memurnikan kembali naga itu oke story mode lagi you've actually got the power to go up against the dragon are you a new ally or a new storm storm terror is attacking kaya traveler hold on amber are you perhaps oh right this is kaya our cavalry captain okay di sini kita kalau kita player baru yang main di versi di bawah satu 1.1 kan sebentar lagi akan update 1.1 kalian bisa dapat sayap custom sayap ya jadi kita coba ambil semua banyak kita dapat nih untuk karakter baru jadi kita di sini mau ganti sayapnya tadi tekan C tekan karakter ini ganti kostum sayapnya kita dapat ini untuk mau dapat sayap ini kita harus main di PS4 nah ini yang gratis dari mihoyo dapat sayap gratis kostum sayap ya tuh jadi cantik sayapnya nah selanjutnya kita ke markas ke night of reverence favonius masuk ke dalam markas disini kita story mode lagi oke gene what's the hurry i thought we agreed to meet them here there have been sightings of storm terror outside the city once we meet we must relax i'll lend a hand when the time comes gene i brought them and once it was over i brought them straight here monstat i am gene acting grandmaster of the knights of favonius nah gene ini yang harus kita cari nih harus bisa dapat sih kalau gak dapat gak apa-apa monstat's elemental sphere for a mage it couldn't get much worse my skin is one elemental particle away from a full-blown breakout we simply ask that you repose in monstat while we help you seek out your brother hi mom will help too good with storm terror lisa has is that so they're locate storm our objective i trust everyone understands why we're hi mom doesn't night of the storm is alright nah disini kita mendapatkan skill permohonan sama skill belanja nah ini gunanya apa bang gunanya itu untuk roll in ini yang kubilang tadi kita bisa ngeroll oke kita ambil ini atau yang ini kalian bebas pilih sih sebenarnya nah tapi kalau kalian ambil ini kalian pasti mendapatkan bintang 4 tapi kalau kalian ambil ini kalian belum pasti mendapatkan karakter untuk awal-awal sih saran aku kita ambil ini ya untuk pemula dan ini dapat diskon loh 8 8 aqua invade jadi kita ambil ini oke wah kita beruntung sekali mendapatkan seiklus disini ya ini hero angin sesuai karakter utama ya kita dapat selaya noel noel itu kan bonusan tapi ini kita dapat selain noel disini oke nah kita dapat noel nya jadi kita punya hero bintang 4 2 orang nah kita dapat ini nah terus kan kita ada sisa nih 3 lagi kita bisa wish kesini sih karena kan disini gak ada bonus 20% jadi kita coba disini ngeroll disini kita dapat apa oke hanya buku aja temen-temen kita roll lagi kita skip aja ya biar cepet dapet tombak bintang 3 oke gak ada dapet apa-apa yang bagus ya tapi kita udah dapet karakter bintang bintang 2 2 2 2 2 2 dapet noel sama si socrust oke nah ini ada misi harian kalian bisa ambil ini ada kayak kayak uji coba ya uji coba karakter kita bisa dapet 20 primogame ini nanti harus kalian selesaikan tapi kita skip di video ini nah yang paling utama itu kita harus menyelesaikan quest main quest karena main quest itu yang bisa membuka seluruh map yang terblok ini ya kalian harus selesaikan main quest nya itu paling utama nah kita buka map ternyata lokasinya itu dekat checkpoint teleport yang disini jadi kita langsung teleport aja kesini untuk memudahkan kalian gak jalan-jalan jauh disini kita bakal dapet karakter-karakter yang akan kita bawa di dalam pertualangan kita ya ini sekarang kita bawa si amber let's go kita masuk nah ini namanya adalah domain atau dungeon dungeon nah kita kan tadi dapet 2 hero nih jadi kita slot kita udah penuh udah penuh ya kita kita jalankan dan kalian harus tau kita fokus di 2 hero aja kalau mau naikin level gak apa-apa kalau mau fokus ke equip dan lain-lain kita fokus ke 2 hero aja kenapa bang 2 hero karena kita bisa main co-op sama kawan-kawan kita teman-teman kita jadi yang kita bawa misalnya nih kita ada bawa 1 kawan jadi kita gak bisa bawa 2 hero lagi jadi cuma bisa bawa 1 hero pendamping kita pendamping dari main karakter oke disini ada duri-duri yang tadi aku bilang kalau kayak gini kita harus bakar durinya dulu jadi setiap dungeon dungeon itu ada hidden chase kalian harus bukain semua hidden chase yang ada disini kayak kotak-kotak seperti ini juga kalian harus pecahin supaya untuk mendapatkan barang-barang yang gak kita duga dibakar oke nah kalau dapat monster seperti itu seperti yang pecahin tameng ini kita wajib membakar dulu supaya tamengnya bisa hilang lalu bisa kita kukul oke kita hajar kotak-kotaknya lagi hidden hidden chase disini harus kalian ambil itu poin penting untuk menguatkan karakter kalian oke oke are those explosive barrels over there well one shot should be able to blow them up wind blade nah kalian bakal jumpa teka teka-teki teka-teki kayak gini ini ada pohon berlogo api ya berlogo elemen api gimana secara aktifinnya kalian harus pakai zero berelemen api lalu kita bakar kalau memang dia elemen es kita bekuin gitu lah kalau dia petir kita kasih listrik oke nah gampang sekali kan teman-teman itu telur naga but now with storm terror the winds change so too should our tactics it's but speaking of if you I'm nah kalau udah selesai kalian cek lagi jangan sampai ada ketinggalan kotak-kotaknya ya oke selesai gampang kan jadi poin pertama harus membuka chase hidden hidden chase harus kalian cari di map ini semua selanjutnya kita disuruh kesini nah karena ini belum dibuka teleport point disini kita harus kesini dulu kita langsung kesini aja ini juga bisa teleport nanti disini kalau kita udah kesana nah ini dia yang aku bilang kalian bisa lihat di map kecil yang disini kalian bisa lihat ada bintang ada bintang putih kayak gitu itu harus kalian cari apapun yang terjadi itu harus kalian cari mana sih bang oh ini kalian lihat ke atas ke bawah dimana ya bintangnya kita lihat baik-baik oke kita harus kukul ini dulu biar meledak dulu nah disini ada hidden chest lagi kalau kita berhasil bunuh yang terbang terbang tadi nah ini yang aku masuk tadi kalian harus ngambil ini ini poin kedua terpenting ya ini poin kedua terpenting kalian harus ambil ini gimana pun caranya oke kalau di atas kayak gini kita harus lompat terbang sikit baru turun pelan-pelan oke sudah dapat itu penting itu sangat penting ya temennya temennya nah kalau kalian jumpa roh penunjuk angin ini ini adalah hidden chase ini untuk membuka hidden chase kita lihat dia kemana kita harus ikutin oke nah kalian bisa lihat ini ada hidden chase kalian bisa ambil oke abaikan saja monster-monsternya gak apa-apa nah kita jumpa patung spen patung seven oke patung the seven ini penting sekali ya temen-temen nah kenapa tadi aku suruh ambil patung ini langsung terbuka semua nih daerahnya ini tapi ini belum bisa kita lewatin karena main quest kita belum selesai makanya kita harus selesaikan main quest kita nah terus tadi ada aku ambil biru-biru itu tadi itu untuk persembahan dan untuk patung ini gunanya apa untuk menambah stamina untuk nambah adventure exp untuk dapat parlimo game kali 10 inilah nanti disini bonus-bonusnya bertambah terus coba kita persembahkan nah naik level ke level 2 itulah yang paling penting di dalam game ini nah ini ada hidden hidden quest lagi ya disitu nah ini kan nanti kalau kita naikkan ke level 3 kita dapat stamina plus 7 jadi stamina kita lebih lama habisnya gitu oke disini ada 2 bintang teman-teman 2 bintang kalian lihat di radar kecil itu oke satunya itu ini ini wajib kita ambil kalau jumpa langsung ambil tapi kalau kalian gak ngerti atau gak bisa diambil kalian tinggal tekan M tandain dimana supaya kalian gak kehilangan misalnya disini gitu kan kalian tandain lah apa bintang contohnya baru oke supaya nanti kalau misalnya kalian mau nyari ih kurang satu lagi nih untuk naikin levelnya nih yaudah datangin kesini kita ambil bintang tadi gitu aja ini ada satu lagi bintang dimana ya di depan oke di atas nih kayaknya coba kita ke atas ya oke pelan pelan oh iya tuh di atas tuh nah lalu ada disini kalian lihat ada patung patung yang tadi patung elemen yang harus kalian aktifkan terus gimana nih gak ada karakternya gak apa-apa ini kita skip yang kayak petir kan belum dapet nih si lisa baru yang es ini yang si ketua dari apa tadi yang cowok ya es nah yang ini api kita udah ada si amber jadi kita aktifkan jadi kita aktifkan aja udah ya udah aktif biarin aja terus kita ambil dulu bintangnya ya bintangnya itu di atas gimana sih caranya ke atas nah disini nah disini kita ada kayak peri-peri gitu ini itu untuk membuat angin ke atas tapi hanya sebentar jadi kita lihat dimana si perinya yang pas di bawahnya yang itu nah itu yang belakangan kita ambil kita ambil dulu ini kita ambil ini lalu kita ambil yang ini nah udah ada angin lalu bisa ke atas lalu kita ambil bintangnya gampang kan oke kita lanjut ke questnya yang penting kalau di jalan kita jumpa bintang kita harus ambil ya nah ini lagi ada bintang lagi teman-teman wah enak sekali nih oke bintangnya itu disana lalu disini ada tiang nih kita gimana sih ngambilnya ke atas sana harus naik ke tiang ini jadi kita gunakan yang tinggi-tinggi ya untuk bisa ambil oke tinggi tinggal tunggu stamina dulu penuh oke sudah penuh kita ambil nah sudah terambil ya oke sambil jalan sambil kita perhatikan kiri dan kanan ya teman-teman kalau ada bunga-bunga atau apapun yang bisa diambil ambil aja semua teman-teman nah ini ada babi ini berguna untuk masak ya ah hilang dia hilang aduh buruan kita hilang nah ini kita ambil seperti-seperti ini kita ambil ini ini opsional sih kalau kalian mau beli di apa kota bisa cuman sayang duitnya oke teman-teman sambil di jalan kita selalu perhatikan kalau ada artifak-artifak baru yang dapat kita pakai ya harus kita pakai ingat ya kita harus pakai dua karakter yang mana yang mau kita pakai ini ada si noel si noel kita pakai nah disini disini kalian lihat ada logo orang di atas ini berarti itu item sudah dipakai ya kalau kayak gini belum oke ini kita aktifkan dulu tower-tower apinya ini kalau ada kayak gini kalian harus pecahkan teka-tekinya nah itu adalah hidden chase teman-teman jadi hidden chase pertama itu adalah yang terpenting kedua itu bintang tadi oke ini di atas kita harus ke atas hidupin waypoint teleport supaya kita lebih gampang menyelesaikan quest-quest yang oke jatuh stamina-nya habis teman-teman nah di atas ini ada hidden chase lagi oke teleportnya sudah aktif yang disini disini ada hidden chase lagi apa itu bang nah ini ini kalian lihat disini ada tongkat ini kalian harus bakar oke satu tongkat sudah dibakar dua tongkat sudah dibakar oke gak sampai ya gak sampai kesana aja kita disini ada roh penunjuk angin disini juga hidden chase kita harus antar dia oh my god ini ada musuh tidak apa-apa kita harus lawan ini monster tipe listrik ya jadi kalian harus berhati-hati oke disini 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 ke api oke ow kontak kontak kita teman-teman kita pakai semua hero kita oke oke udah mati semua nah tadi penunjuk angin tadi ini kita ambilin dulu penunjuk angin ngeluarin hidden chase ya kita buka lagi hidden chase ini ada hidden chase lagi apa itu bang nah yang tadi kita harus aktifkan tongkat-tongkat kita harus cari tongkat-tongkatnya dimanapun itu aktifkan semua oke ini lagi oke hidden chase nya sudah terbuka oke kita lanjut ke main quest jadi sambil jalan itu masih banyak sih hidden hidden chase atau oke kita skip aja teman-teman kita langsung ke sana langsung ke main quest ini monster yang ngikutin kita mulu aduh nah kita akan dapat hero keia ya karakter keia elemen S oke ini kita jalanin dungeon oke kita jalanin jadi seperti itu ya ini kan dungeon kita sudah ajarin hidden case nya juga ada di dalam kalian harus selesaikan jadi sekian dulu video ini semoga membantu kalian dalam membuat karakter yang super power ya jadi sekian dulu terima kasih yang udah mau menonton jangan lupa di subscribe like dan share teman-teman supaya teman-teman kalian yang main Genshin Impact ini bisa terbantu juga oke terima kasih see you next time bye